Su Yun Su Yun berteriak, dia terbang sangat cepat, mendekati Ku Jin Ming, dia melompat tinggi ke udara, pedang darah merah mistik abadi di tangannya, konsep pedang yang luas melonjak keluar, menyebabkan orang-orang di sekitarnya dipaksa mundur oleh yang kuat. Pedang Ki, pedang merah darah menebas ke arah Ku Jin Ming. Langkah ini sangat mengesankan. Hati Ku Jin Ming bergetar, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan tiba-tiba muncul. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia merasakan semacam kesenangan sepuas hatinya. Su Yun, bukankah kamu mati? He he, sepertinya kamu memalsukan kematianmu. Tapi tidak masalah, kamu memalsukan kematianmu kemarin, jadi hari ini, aku akan membiarkanmu mati sungguhan. Mata Ku Jin Ming bersinar dengan cahaya emas, niat membunuh melonjak keluar, dia langsung mengacungkan pedang berbentuk bulan sabit dan memblokir, memblokir pedang darah Scarlet Immortal Mystical. Bila yang tampaknya tipis itu sebenarnya sangat kokoh, dan gelombang Kiro ilahi sejati yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyerang, menyebabkan Su Yun terbang mundur beberapa meter, lengannya terasa mati rasa. Meskipun dia berada di puncak tahap ketiga dari alam bintang roh, dan hanya selangkah lagi dari tahap keempat, dia masih berada di puncak tahap ketiga, dan perbedaan antara tahap keempat dan ketiga adalah satu. Tahap, bahkan dalam pertempuran satu lawan satu, Su Yun tidak akan bisa menang. Kultifasi Su Yun tidak biasa, dan dia memiliki banyak harta, jangan lengah, kalian semua, tangkap dia hidup-hidup dan bawa dia kembali ke sekte langit yang mendalam. Su Yun dan King Er memiliki hubungan yang dalam, dengan Su Yun, kita bisa menggunakannya untuk menangkap King Er dengan mudah. Ku Jin Ming berteriak. Membunuh. Para ahli sekte langit mendalam di sekitarnya semuanya berteriak dengan cahaya kemasan di mata mereka, dan bergegas menuju Su Yun. Tapi saat mereka mendekati Su Yun, roh jahat raksasa segera muncul di belakang Su Yun, melambaikan cakarnya, memaksa orang yang masuk untuk mundur. Ki jahat. Ku Jin Ming menyipitkan matanya. Ku Jin Ming, hari ini, mari kita bertarung satu lawan satu. Su Yun memegang pedang darah Scarlet Mistykel abadi dan berkata. Meskipun kamu tidak sekuat aku, aku tidak tertarik melawanmu satu lawan satu. Ku Jin Ming menggelengkan kepalanya. Itu tidak terserah padamu. Hah. Ku Jin Ming terkejut. Tiba-tiba, Evil Ki datang dari segala arah, gelombang demi gelombang jeritan roh jahat keluar, Evil Ki menyerang para ahli dari sekte langit yang mendalam, dan langsung bentrok dengan mereka. Melihat dari dekat, mereka semua adalah makhluk alam jahat. Jadi Su Yun tidak datang sendirian. Melihat penampilannya yang tak kenal takut, mungkinkah dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Ku Jin Ming adalah orang yang sangat berhati-hati, melihat begitu banyak orang Evil Realm yang tiba-tiba muncul, hatinya sudah licik, tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk pergi. Suara mendesing. Saat itu, Su Yun berubah menjadi kabut jahat dan bergegas ke depan, ekor panjang kabut jahat terbang menuju Ku Jin Ming, dan ketika mendekat, sinar petir merah keluar dari kabut, itu adalah pedang darah merah mistik abadi. Mata Ku Jin Ming bersinar dengan cahaya dingin, bila melengkung di tangannya terbalik, ujung bilahnya benar-benar membentuk dinding perisai raksasa, pedang darah merah mistik abadi menghantam dinding perisai, tetapi tidak dapat menembusnya sama sekali. Sebuah kesempatan. Ku Jin Ming mendengus dingin, dinding perisai menghilang, bila melengkung menebas ke depan, ujung bilah tebal sepertinya mampu mengiris kekosongan. Mengaum. Roh jahat meraum lagi, pedang darah merah mistik abadi melepaskan roh jahat dan menebas ujung pisau. Roh jahat sangat kuat, diisi dengan roh jahat ki, dengan paksa mengubah arah pedang melengkung. Su Yun berbalik dan menyerang lagi. Tarian putaran pedang jahat. Tubuhnya dengan cepat berbalik, roh jahat membuka kedua cakarnya, berputar seperti tornado kecil, kedua cakar itu seperti penggiling daging yang menekan Ku Jin Ming. Ku Jin Ming diam-diam mengatupkan giginya, dan mengaktifkan dinding perisai untuk memblokir lagi. Suara ding-ding dang-dang keluar terus-menerus, dinding perisai bergetar tanpa henti, seolah-olah akan hancur kapan saja. Meskipun kultifasi Su Yun tidak setinggi Ku Jin Ming, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan jauh melampaui kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga. Sepertinya aku harus serius. Ku Jin Ming mengerang, dia mengangkat bilahnya yang melengkung dan melambaikannya dengan lembut, ujung bilahnya melepaskan kekuatan aneh, yang menyebar seperti jaring ikan, menyelimuti area di sekitar Su Yun. Su Yun, aku akan membiarkanmu mengalami teknik sempurnaku, domain tanpa bentuk. Ku Jin Ming berteriak, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Pada saat itu, tubuh Su Yun menjadi sangat berat, seolah-olah ada dua gunung besar yang menekan bahunya, dia langsung jatuh dari langit. Ledakan. Ketika dia mendarat di tanah, jaring laba-laba seperti retakan langsung muncul di tanah, kaki Su Yun tenggelam ke tanah, dan bahkan mengangkat kakinya sangat berat. Di wilayah tak berbentukku, tidak peduli siapa itu, mereka harus menanggung berat sejuta kilogram, di bawah pengaruh gravitasi ini, selain aku, gerakan orang lain akan terpengaruh. Su Yun, bagaimana kamu akan melawanku? Ku Jin Ming mengungkapkan senyum aneh, dan bila melengkung di tangannya menebas secara horizontal. Dentang. Pedang darah merah mistik abadi diblokir dengan kecepatan kilat, bila pedang itu sangat gesit, menyapu melewati bila melengkung dan langsung menusuk ke dada Ku Jin Ming, seperti ular berbisa. Ku Jin Ming terkejut, dia segera mundur dan menghindari pedang darah merah mistik abadi, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yun dengan kaget. Su Yun tetap pada posisinya semula, tapi tanpa sadar, dia sudah mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk seni pedang. Teknik pedang kekaisaran, Ku Jin Ming terkejut. Itu benar, Su Yun tersenyum, saya terpengaruh oleh gravitasi dan bergerak perlahan, tetapi pedang saya tidak terpengaruh. Dengan mengatakan itu, sarung pedang di punggung Su Yun segera bergetar, desisan pedang yang ganas terdengar, setelah itu, suara, su-su-su-su-su, keluar, sejumlah besar pedang mistik keluar dari sarung pedang, seperti abanjir, mereka menyerang ke arah dada Ku Jin Ming di mana pedang darah merah mistik abadi telah menikam. Ku Jin Ming segera mengelak, menghindari banjir pedang, tetapi ketika pedang terbang itu meleset dari Ku Jin Ming, mereka segera berbalik dan menyerang Ku Jin Ming lagi. Ku Jin Ming bertepuk tangan, melepaskan beberapa kis sejati, tetapi tidak dapat memblokir banjir pedang. Dipaksa ke sudut, Ku Jin Ming segera mengeraskan hatinya, dia berbalik dan menatap Su Yun, dia maju selangkah dan menebaskan pedangnya ke arah Su Yun. Saat dia bergerak, Kiro ilahi sejati bocor keluar, dan dinding Ki muncul di sekelilingnya, semua batu di sekitarnya didorong oleh dinding Ki, tanah runtuh, semua pohon patah, dan bahkan angin bertiup kencang. Tidak mampu menghentikannya. Su Yun, perhatikan bagaimana saya melumpuhkan Anda hari ini. Ku Jin Ming berteriak, pedang melengkung menebas, pedang bergetar, energi tebal dan kuat yang tak terlukiskan seperti gigi raksasa, merobek Su Yun dengan keras. Mata Su Yun membeku dengan niat dingin, tangan kirinya meraih ke dalam sarung pedang, dan kemudian memblokir bilah melengkung yang masuk. Dentang Kiro ilahi sejati yang kuat beriak keluar, menyebabkan tanah bergetar, di mana-mana riak berlalu, energi padat menyebabkan gunung-gunung di kejauhan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Mata Ku Jin Ming menegang, melihat tangan kiri Su Yun kosong, dia langsung mengerti, itu adalah senjata transparan. Tetapi dalam hal kekuatan, Ku Jin Ming yang terutama menggunakan True Define Spirit Ki tidak takut pada Su Yun, dia melihat tangan kiri Su Yun terus bergetar, dan perlahan bergerak ke bawah, itu benar-benar ditekan. Heh. Ku Jin Ming mengaktifkan Spirit Ki-nya, tangan kiri Su Yun langsung bergerak ke bawah, desolator transparan ditekan oleh bilah melengkung dan menebas ke bahu Su Yun, menyebabkan darah merah yang menawan mengalir keluar. Namun meski begitu, Ku Jin Ming tidak melepaskannya, dari kelihatannya, dia ingin memotong lengan Su Yun sebelum dia puas. Gemerisik, 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 gemerisik. Pada saat ini, semburan pedang telah tiba, dan menembus punggung Ku Jin Ming. Tapi Ku Jin Ming bahkan tidak menoleh, dan terus bergerak. Apa? Su Yun terkejut. Bang bang bang. Arus pedang dengan keras menghantam tubuh Ku Jin Ming, tetapi pada saat itu, tubuhnya seperti baja, sangat kokoh. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat lapisan samar kiro ilahi sejati menempel di kulitnya. Apakah kamu masih menggantungkan harapanmu pada kepingan logam tak berguna seperti mu ini? Dalam domen ini, saya dapat dengan santai meningkatkan kekuatan tubuh saya secara maksimal, dan membentuk tubuh yang tidak bisa dihancurkan, hanya berdasarkan pedang Anda, Anda tidak dapat menghancurkan tubuh saya. Ku Jin Ming tertawa, kekuatan di tangannya menjadi semakin kuat, dan desolator terus turun. Tiba-tiba, roh jahat hitam pekat keluar dari pedang desolator sekali lagi, roh jahat tidak menyerang tubuh Ku Jin Ming, tetapi melepaskan ki jahat untuk menutupi matanya, dan mengganggu telinganya. Dengan penglihatan dan pendengarannya terpengaruh, Ku Jin Ming tanpa sadar berhenti sejenak. Su Yun mengambil kesempatan untuk menekuk tubuhnya dan mundur, tetapi karena gravitasi, dia tidak dapat mundur terlalu jauh, dan setelah mundur dari jangkauan serangan pedang melengkung, Su Yun membentuk seni pedang lain, menyebabkan suat toren untuk segera terbagi menjadi dua, satu dengan Ku Jin Ming sebagai pusat serangan, dan yang lainnya membentuk lingkaran pertahanan yang lebih besar. 8 bagian 8 formasi pedang utuh Tapi, tubuh Ku Jin Ming sekokoh batu besar, tidak peduli bagaimana Su pedang menyerang, mereka tidak dapat menembus kulitnya. Mata Su Yun membeku, lengannya sedikit bergoyang, pedang gabungan itu bergerak, menusuk lurus ke arah Ku Jin Ming. Ku Jin Ming seperti landak, seluruh tubuhnya diblokir oleh pedang, tetapi tidak ada satu pedang pun yang menembus kulitnya. Bahkan rambutnya tidak bisa dipotong. So, 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 so. Saat itu, Su pedang juga bergerak, menusuk lurus ke gagang pedang gabungan. Ledakan, 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 ledakan. Kiro ilahi murni yang kuat dilepaskan, tetapi tidak dapat menerobos. Tidak ada gunanya, Su Yun, patuh saja menyerah. Teriak Ku Jin Ming. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak akan terkalahkan selamanya. Su Yun berkata dengan dingin, sebelumnya, pedang darah merah mistik abadi telah melukainya ketika dia tidak menduganya, tapi sekarang, itu tidak dapat memindahkannya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia hanya memiliki lapisan Kiro mendalam di tubuhnya. Permukaan, selama Kiro yang mendalam dihancurkan, dia akan mampu menghancurkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Memikirkan hal itu, Su Yun mengaktifkan Kiro yang mendalamnya, mengendalikan su pedang untuk menyerang pedang gabungan. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Titik. Setiap kali dia mengaktifkannya, itu akan menghabiskan sejumlah besar profound spirit ki Su Yun, ada lebih dari 600 sub pedang, dan masing-masing dari mereka membutuhkan sejumlah besar profound spirit ki untuk dikendalikan. Lambat laun, Su Yun merasa kekuatannya kurang, dan dia mulai terengah-engah. Tapi Ku Jin Ming juga tidak mudah, wajahnya memerah, dia ingin berjuang bebas dari sub pedang, tetapi sub pedang sepertinya menempel di tubuhnya, dan sangat sulit untuk dilepaskan. Saat ini, mereka bertarung sampai batasnya, siapapun yang melepaskannya akan kalah. Su Yun mengatupkan giginya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, tanpa ada niat untuk berhenti, spirit ki dalam spirit esencesnya melonjak, saluran ki di seluruh tubuhnya bergetar, dengan panik melepaskan spirit ki yang mendalam. Perlahan, Ku Jin Ming mulai terengah-engah, Kiro ilahi sejati di sekujur tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh. Seperti yang diharapkan Su Yun, tubuh Ku Jin Ming yang tidak bisa dihancurkan hanya dapat dicapai dengan mengandalkan spirit kinya. 372 Kedua belah pihak menemui jalan buntu, tetapi Ku Jin Ming tidak mengizinkan Su Yun untuk terus menyerang, dia mengeluarkan geraman rendah yang terdengar seperti raksasa, dan dengan hentakan kakinya, tekanan di udara tiba-tiba meningkat, menyebabkan Su Yun seluruh tubuhnya tenggelam ke bawah, sangat sulit baginya untuk melakukan apapun. Kedua tulang bahunya terasa seperti akan hancur, itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Su Yun mengatupkan giginya dan bertahan, dia meningkatkan dorongan roh kinya, menyebabkan frekuensi supedangnya meningkat, tetapi konsumsi kekuatan fisiknya juga sangat mengejutkan. Retakan. Saat itu, suara yang jelas keluar, itu sangat menusup telinga dalam teriakan pedang yang padat. Su Yun menoleh, dan melihat bahwa di dalam gugusan pedang yang padat, tubuh Ku Jin Ming sudah mulai retak. Gelombang ada harapan. Gelombang. Su Yun sangat gembira, dia terus mengendalikan supedang untuk menyerang. Tapi bagaimana kekuatan Ku Jin Ming bisa begitu lemah? Dia melepaskan raungan marah, kedua telapak tangannya membentur tanah, dia meraung, menekan langit dan bumi. Tekanan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, lutut Su Yun hampir jatuh ke tanah, tekanan yang tak terlukiskan menghantam kepala dan punggungnya, seluruh tubuhnya bergetar, tanah mulai tenggelam, kedua lengannya mulai bergetar, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lepaskan manual pedang tanpa batas untuk mengontrol pedang terbang. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu menjadi daging cincang. Ah! Ku Jin Ming meraung, tekanannya tidak berkurang, tetapi malah menjadi semakin kuat, Su Yun merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur, rasa sakitnya tak tertahankan. Gelombang jika ini terus berlanjut, saya pasti akan mati, saya pasti tidak akan kalah di sini. Gelombang Ekspresi Su Yun berubah menyeramkan, dia mengeluarkan geraman, dia berdiri tanpa mempedulikan hal lain, dan dengan paksa menahan tekanan pada tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat tangannya, membentuk seni pedang, Su pedang yang bergoyang mendapatkan kembali ketajamannya, dan semuanya melesat seperti bintang jatuh ke arah Ku Jin Ming. Lampu di sekitarnya menyilaukan, lampu pedang menyala di mana-mana, membuat orang terpesona. Wajah Su Yun dipenuhi keringat, saluran Ki di tubuhnya bergetar tanpa henti, esenceh spiritnya semua mati rasa dan kesakitan, mengikuti transfer panik dari spirit-spirit Ki, sebagian besar esenceh spiritnya telah mengering, dan bisa tidak lagi menghasilkan Ki Roh yang mendalam. Tapi dia masih belum menghabiskan seluruh energinya saat dia dengan paksa mengaktifkan energi mendalam di tubuhnya, seolah dia ingin menggunakan sedikit energi terakhir di tubuhnya tanpa menahan apapun. Ku Jin Ming tidak pernah berpikir bahwa Su Yun, yang berada di puncak tahap ketiga alam bintang roh, akan benar-benar memiliki kemauan seperti itu, jika itu adalah orang lain, mereka akan lama dihancurkan oleh tekanan dan berubah menjadi pasta daging. Tapi tubuh anak ini sangat tangguh. Menghadapi beban yang begitu kuat, tubuhnya benar-benar bisa menahannya. Hati Ku Jin Ming bergetar. Tapi saat ini, tidak ada yang mau mengaku kalah. Tiba-tiba, semburan cahaya mengalir keluar dari tubuh Su Yun, cahaya itu seperti arus listrik, menutupi setiap sudut tubuh Su Yun, akhirnya mengembun di bagian atas kepalanya, membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Awan keberuntungan muncul di langit, angin kencang bertiup ke segala arah, dan gelombang aura misterius dan tidak dapat dipahami bermekaran dengan orang itu sebagai pusatnya. Dia seperti kupu-kupu yang lepas dari kepompongnya dan terlahir kembali. Rambut, tulang, daging, meridian, dan sebagainya semuanya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Spirit essence yang layu sekali lagi memuntahkan gelombang profound spirit ki, dan penghalang ki meridian menjadi beberapa kali lebih tebal. Langkah terakhir, dia akhirnya melewatinya. Apa? Dia menerobos. Mata Ku Jin Ming dipenuhi keterkejutan, dia menatap pemandangan itu dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan dipaksa untuk menggunakan semua potensinya. Suara mendesing. Saat itu, pria yang dengan getir melawan gravitasi berdiri, dia mengangkat matanya yang dipenuhi cahaya dan menatap Ku Jin Ming, lalu melambaikan kedua tangannya, dan kiroh mendalam yang lebih murni dan lebih luas menyerang. Ribuan benang menghantam pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat itu, kekuatan pedang terbang berubah. Retakan. Kiroh mendalam yang menyelimuti tubuh Ku Jin Ming mulai retak. Mengikuti serangan dari ratusan pedang, retakan menjadi semakin besar, kiroh ilahi sejati yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin tipis, dan dia sama sekali tidak dapat menahan serangan pria itu. Domein tak berbentuk menghilang, gravitasi menghilang, Su Yun mendapatkan kembali mobilitasnya, berpegangan pada desolator dan pedang darah merah mistik abadi, dia bergegas menuju Ku Jin Ming. Kedua pedang berdengung, dia menatap salah satu pedang yang menghalangi retakan, dia mengaktifkan kiroh yang mendalam, dan semua pedang menusuk ke arah gagang pedang dari sub pedang. Dentang, 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 dentang. Satu demi satu, dia menyerang dengan ganas, setiap kali ujung pedang sub dipukul, ujung pedang akan menembus lebih dalam ke tubuh Ku Jin Ming. Ketika dia mendekat, Su Yun mendorong keluar dengan kedua pedang, menyerang ke gagang sub pedang, roh ki yang tajam mengalir melalui ujung pedang, menyebabkan sub pedang terbelah, dan dengan suara puci, itu langsung menembus ke dalam tubuh Ku Jin Ming. Tubuh. Seluruh tubuh Ku Jin Ming bergetar, kiroh yang mendalam di tubuhnya menjadi kacau, kiro ilahi sejati yang menutupi permukaan tubuhnya menghilang, dan pada saat itu, pedang menembus tubuhnya seperti jendela kertas. Sebelum Ku Jin Ming bahkan bisa mengerang, dia jatuh ke tanah dan mati. Penatua kelanku. Saat itu, seruan keluar dari kejauhan, sejumlah besar orang sekte langit yang mendalam bergegas mendekat. Melihat itu, Su Yun berteriak, pergilah. Kemudian, dia menginjak pedang terbangnya dan melarikan diri. Orang-orang Evil Realm tidak mengganggunya, mereka mendorong lawan mereka menjauh dan mengikuti Su Yun. Titik. Titik. Ku Jin Ming sudah mati. Berita itu menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh profound skyseck terkejut. Murid yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi secara pribadi, menyebabkan seluruh sekte langit yang mendalam tenggelam ke dalam suasana yang aneh. Ledakan. Gelombang tekanan menyelimuti seluruh Pulau Giok, menyebabkan semua orang di Pulau Giok berlutut di tanah, menahan tekanan. Di altar paling depan, wajah Tuan Sekte Langit yang mendalam suram, dia memandang ke bawah ke seratus orang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Su Yun dibunuh oleh makhluk-makhluk alam jahat itu? Kenapa dia masih hidup, dan dia bahkan membunuh tetua kelanku Jin Ming? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Beritahu saya. Beberapa orang gemetar ketakutan, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Suasananya sangat aneh. So. Saat itu, sosok putih terbang dan mendarat di depan altar. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa itu adalah lelaki tua yang memegang tongkat. Pria tua itu memandangi orang-orang yang berlutut, lalu berbalik dan menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada pria di atas. Tuhan, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Berbicara. Tuan Sekte Langit yang mendalam melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Orang tua itu membungkuk lagi, lalu berkata, dikatakan bahwa banyak sekte telah diserang oleh makhluk alam jahat, banyak murid mereka telah diserang, jika bukan karena harta dicuri, maka tokoh penting dari sekte tersebut telah dikepung. Dan diserang, situasinya sangat kacau. Apa hubungannya dengan kita? Makhluk alam jahat sedang menyerang. Itu kemungkinan besar adalah perbuatan suyun. Tuan Sekte Langit yang mendalam mendengus. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, sekarang aku memikirkannya, itu memang perbuatan suyun. Oh, mengapa? Karena setelah sekte menyelidiki, mereka menemukan bahwa makhluk alam jahat berasal dari sekte langit yang mendalam kita, yang juga berarti, banyak sekte berpikir bahwa sekte langit yang mendalam kita diam-diam berkolusi dengan makhluk alam jahat, dan berkomplot melawan seluruh langit. Benua bela diri. Omong kosong. Tuan Sekte Langit yang mendalam sangat marah, dia menginjak kakinya, menyebabkan pulau batu giyok bergetar. Kapan Sekte Langit yang mendalam saya berkolusi dengan makhluk alam jahat? Ini jelas suyun memfitnah kita, dia memupuk evil spirit ki. Dia memiliki hubungan dekat dengan makhluk alam jahat, makhluk alam jahat ini pasti dikirim olehnya untuk menjebak Sekte Langit yang mendalam. Ah, suyun yang tercela. Tuan, tolong redam amarahmu, seperti yang terjadi, saya pikir kita harus mengesampingkan sementara masalah istana keabadian awan suci, dan fokus pada berurusan dengan berbagai sekte. Mereka sudah datang ke pintu kita. Dikatakan bahwa sudah ada lebih dari 10 sekte menuju Sekte Langit mendalam kita, tujuan mereka adalah mencari keadilan dari kita. Sekelompok ruberan eka ragam, beraninya mereka. Jangan bicara tentang fakta bahwa saya tidak memiliki hubungan apapun dengan makhluk jahat, bahkan jika saya memilikinya, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya. Tuan Sekte Langit yang mendalam berkata dengan dingin, kita tidak dapat menunda urusan istana abadi awan suci, kita tidak punya banyak waktu, kita harus segera memaksa istana abadi awan suci untuk menyerahkan sukinger, seperti untuk kru, tuan ini secara pribadi akan menangani mereka. Tuan, bukankah itu tidak pantas? Pikiran yang rendah ini. Jangan katakan lagi, cepat pergi dan atur. Tuan Sekte Langit yang mendalam berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya, dia menangkupkan tinjunya lagi dan berbalik untuk pergi. Sulit bagi Su Yun untuk mendapatkan informasi tentang masalah di Pulau Giok, dan hanya ketika petinggi dari Sekte Langit yang mendalam menyebarkan berita tersebut kepada para murid, Su Yun dapat memperoleh informasi dari Great Obscure. Setelah naik ke tahap keempat dari Spirit Star Realm, dia harus mengkonsolidasikan kultivasinya. Apa yang paling tidak dimiliki Su Yun adalah pil, terus-menerus mengonsumsi pil adalah metode paling boros untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Karena operasi untuk membunuh Ku Jin Ming, dia telah terungkap, dan Sekte Langit yang mendalam sekali lagi mengumpulkan orang untuk mencari keberadaannya. Tapi tidak perlu khawatir, Sekte Langit yang mendalam bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, mereka memiliki lebih dari satu masalah. Beberapa hari kemudian, lebih dari sepuluh Sekte membentuk aliansi dan tiba di Gunung Pesona tempat Sekte Langit mendalam berada. Sekelompok besar orang yang agung menutupi seluruh gunung, itu adalah pemandangan yang megah dan megah. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan dengan sangat cepat, suara si ulan bergema. Skycress Sek, Luminescent Dragon Pavilion, Colored Rock Sek, Swallowing Heaven Sek, Three Items Dirty Palace, Qian Wu Sek, total 17 tetua Sekte dan pemimpin Sekte telah tiba, dan secara khusus mencari audiensi dengan pemimpin Sekte Lang Anda yang terhormat. Saya harap Sekte Anda yang terhormat dapat mengirim pesan, dan segera mengundang pemimpin Sekte Lang untuk bertemu dengan kami. Cepat undang pemimpin Sekte Leng untuk bertemu dengan kami. Teriakan berlanjut. Para murid dari Sekte Langit Mendalam yang menjaga gunung melihat ke atas, dan melihat bahwa kaki gunung dipenuhi orang, ada lebih dari 100 ribu orang, dan sepertinya setiap Sekte telah memanggil ahli mereka. Su Yun sudah tahu tentang Sekte yang datang beberapa hari yang lalu, dan pada saat itu, dia berdiri di gunung tinggi sekitar 100 li jauhnya, mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk melihat ke atas. Di sisinya, ada 20 ahli dari alam jahat, 12 keberadaan alam roh jiwa tahap ke-10, 5 keberadaan alam roh bintang tahap pertama, dan 3 keberadaan alam bintang roh tahap kedua. Apakah kamu sudah menyiapkan jalan mundur? Su Yun bertanya. Sudah diatur, di tempat 10 li di belakang Sekte, ada beberapa aray akselerasi. Setelah kita mendapatkan dukungan dari aray, kita dapat segera meninggalkan tempat ini, dan tidak ada yang bisa mengejar kita. Kata salah satu makhluk jahat di sampingnya. Bagus. Su Yun mengangguk, ketika pemimpin Sekte Langit yang mendalam keluar, kami akan mengambil tindakan. Ya. Makhluk jahat menjawab serempak. Suara mendesing. Saat itu, dari kedalaman Sekte Langit yang mendalam terdengar ledakan suara, diikuti oleh suara yang keras dan jelas. Tuan Sekte kita telah tiba. Dengan demikian, serangkaian ketukan drum keluar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sejumlah besar murid sedang membekukan Ki ke dalam kereta, membawa seorang pria ke sana. Sangat mengesankan. Banyak orang berpikir. 373. Pria itu mengenakan mahkota emas yang megah, dengan banyak pita yang tergantung di sampingnya, menutupi wajahnya. Dia mengenakan jubah kuning lebar, tampak seperti seorang kaisar. Setelah kedatangannya, aura yang luas dan tak terbatas melonjak keluar, menyebabkan pikiran semua orang bergetar, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Pria itu dibawa oleh banyak murid Sekte Langit yang mendalam ke depan gunung, seluruh tubuhnya melayang di udara, pita itu memperlihatkan sepasang mata emas, dan suara yang dalam melayang keluar, siapa yang berani bertindak gegabuh di sini. Lord of Profound Skysek berkata dengan santai, kata-katanya arogan, tindakannya penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak menempatkan sesepuh klan atau bahkan pemimpin Sekte di matanya. Melihat tindakan pihak lain yang nakal dan nakal, semua orang marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat itu, penguasa pavilion dari pavilion naga Lumineschen, Hao Long berjalan keluar dari kerumunan, dan menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah kuning yang mengambang, saya pavilion Lumineschen Dragon Pavilion Lord Hao Long, sapa pemimpin Sekte Lang, hari ini, saya di sini dengan semua teman saya, bukan untuk memprovokasi Anda, tetapi untuk mengklarifikasi satu hal. Benda apa? Benda apa? Lord of Profound Skysek menatap semua orang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hao Long mengerutkan kening, tetapi tidak bergejolak, dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, banyak sekte kami telah disergap oleh makhluk alam jahat, beberapa murid kami terbunuh, beberapa harta kami dicuri, berita menyedihkan terus-menerus menyebabkan kita panik, invasi makhluk alam jahat bukanlah masalah kecil, jadi kami mengatur murid-murid kami untuk menyelidiki, dan mencari keberadaan makhluk alam jahat, pada akhirnya. Pada akhirnya, kami menemukan bahwa semua makhluk alam jahat ada di sekte langit yang mendalam, dan memiliki kesepakatan dengan kami, untuk menelan benua bela diri langit bersama-sama, bukan? Lord of Profound Skysek berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia berbicara tentang masalah normal. Tapi hati semua orang melonjak ketika mereka mendengarnya. Pemimpin Sekte Leng, makhluk alam jahat muncul, tetapi tidak ada yang menerima berita apapun, bukankah menurut Anda itu terlalu kebetulan? Selanjutnya, makhluk alam jahat menghilang tanpa jejak setelah mereka melakukan kejahatan, di mana mereka bersembunyi. Kami secara praktis telah membalik seluruh wilayah tempat makhluk alam jahat muncul, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak mereka. Dari sini, kami dapat melihat bahwa makhluk alam jahat sudah memiliki tempat untuk bersembunyi, dan itu bukan tandus gunung, tapi seseorang dengan sengaja melindungi mereka. Kata Haolong. Beraninya kamu. Saat Haolong selesai berbicara, Tuan Sekte Langit yang mendalam berteriak, semburan Tuan Sekte Langit yang mendalam tanpa suara melonjak ke arah Haolong. Pupil Haolong membesar, jantungnya melonjak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia dikejutkan oleh dada Tuan Sekte Langit yang mendalam. Sekte Tuan Langit yang mendalam segera terbelah, dia mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah ketika dia berdiri ke atas. Tuan Pavilion. Tuan Pavilion, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Pavilion. Para murid pavilion naga bercahaya bergegas mendekat dan membantu Haolong berdiri dengan cemas. Melihat itu, semua orang terkejut, ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka untuk melihat Lord of Profound Skyseck, dan mereka tidak mengenalnya dengan baik, tetapi tidak ada yang mengharapkan dia menjadi begitu kejam. Tuan Sekte Langit yang mendalam berteriak, Sekte Langitku yang mendalam tidak berkolusi dengan makhluk jahat. Jangan membuat masalah di sini dan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Huff. Kru beraneka ragam. Dengan itu, Tuan Sekte Langit yang mendalam hendak pergi. Melihat hal itu, masa pun geram. Agar kau marah karena terhina, mungkinkah Master Pavilion naga cerah memukul titik lemahmu? Terlalu tercelah. Sekte Lord of the Skycress Sekte mengatupkan giginya dan berkata, Sekte Skycress saya dan Sekte Skycress yang mendalam telah bekerja sama selama hampir 100 tahun, meskipun kedua belah pihak melakukannya untuk keuntungan, tetapi hanya berdasarkan cara Sekte Lord Lang menangani masalah, Sekte Skycress saya akan memutuskan semua hubungan dengan Sekte Langit mendalam Anda hari ini. Kedua Sekte itu tidak akan lagi memiliki hubungan di masa depan. Tidak masalah. Tuan Sekte Langit yang mendalam berkata dengan acuh-ta'acuh. Sekte Lord Lang, Anda tidak dapat mengabaikan hukum, kami telah menyelidiki berkali-kali dan menemukan bahwa makhluk jahat saat ini berada di dalam Sekte Langit yang mendalam, jika Anda tidak menyerahkannya hari ini, kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saat itu, seorang lelaki tua berdiri dan berteriak. Dia adalah tetua klan dari Sekte Batu Berwarna, bernama Rong Kuisen. Klan Elder Rong benar, benua langit bela diri bukan milik Sekte Langit yang mendalam. Makhluk jahat memiliki niat buruk, tetapi Sekte Langit yang mendalam masih bekerja sama dengan mereka. Jangan bilang bahwa Sekte Langit yang mendalam tidak peduli dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di benua bela diri langit. Anda menyebut diri Anda kultifator. Sekte Lord Lang, tolong beri kami penjelasan yang memuaskan. Itu benar, beri kami penjelasan. Kamu harus memberi kami penjelasan. Dengan Rong Kuisen memimpin, yang lain segera mengumpulkan keberanian dan berteriak. Sekelompok orang berteriak seperti tsunami, mengungkapkan ketidakpuasan di hati mereka. Melihat itu, Tuhan Sekte Langit yang mendalam jelas tidak sabar. Dia berkata, sepertinya kalian semua menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan selusin Sekte Anda berkumpul, Tuhan ini akan takut pada Anda semua. Jika Anda memprovokasi Tuhan ini, berhati-hatilah karena Tuhan ini akan menghancurkan semua kultifasi Anda. Aku akan mengubah kalian semua menjadi lumpuh. Sekte Lord Lang, jika Anda bersedia berbicara secara terbuka dengan kami, dan menjelaskan semuanya dengan jelas, tidak akan ada banyak masalah. Mengapa Anda harus mengambil tindakan terhadap kami? Hao Long memegangi dadanya dan berdiri, wajahnya sangat pucat, jelas bahwa serangan barusan telah menyebabkan dia terluka parah. Tuhan ini tidak perlu berbicara dengan Anda semut, Tuhan ini bersedia untuk keluar, Tuhan ini telah memberi Anda cukup wajah, jangan memaksakan keberuntungan Anda. Sekte Tuhan Lang, kamu. Hao Long ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, Tawa yang jelas keluar dari belakang mereka. Tuhan Lang, apakah mereka sudah menemukan jalan ke sini? Karena itu masalahnya, maka tidak perlu bersembunyi lagi. Bunuh saja mereka semua, bahkan jika kita tidak membunuh mereka hari ini, kita akan membunuh mereka di masa depan. Mengapa repot-repot berbicara dengan mereka? Ambil saja tindakan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Semua orang menoleh untuk melihat, untuk melihat bahwa di belakang sekte berdiri lebih dari 20 makhluk jahat, Ifalki Bocor keluar, menutupi seluruh langit. Pemimpinnya memakai jubah, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, itu sangat aneh. Saat berbicara, makhluk jahat telah mengambil tindakan, dan langsung bergegas menuju sekte tersebut. Makhluk jahat. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Melihat itu, mata Hao Long dan yang lainnya memerah, mereka berbalik dan menatap Tuan Sekte Langit yang mendalam dan berteriak, Tuan Sekte Leng, apa lagi yang harus Anda katakan? Tuan Sekte Langit yang mendalam tidak bersuara, sepasang matanya yang berkabut menatap dingin ke arah 20 makhluk jahat itu. Tiba-tiba, dia melompat dan terbang tinggi ke langit, langsung bergegas menuju makhluk jahat, niat membunuh keluar dari dirinya. Dia berteriak, karena kalian semua berpikir bahwa makhluk jahat ini berkolusi denganku, maka aku akan secara pribadi menghancurkan mereka untuk kalian semua lihat. Melihat itu, Su Yun terkekeh, dan langsung berteriak, Oh! Tuan Leng, apakah Anda berencana untuk melaksanakan rencana itu untuk menghancurkan semua Sekte? Bagus! Kami akan segera bekerja sama dengan Anda. Dengan itu, Su Yun berbalik dan lari. Orang-orang alam jahat juga melarikan diri. Rencana? Rencana apa? Hao Long terkejut. Leng Sian Wei, apa yang kamu lakukan? Seseorang berteriak. Leng Sian Wei sedang bergerak. Semuanya, jangan takut. Ayo pergi bersama, makhluk jahat ini bersekongkol dengan makhluk jahat. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Rong Kui Sen berteriak. Membunuh. Makhluk jahat yang tercelah. Pengkhianat bela diri langit yang tercelah. Raungan kemarahan terdengar, orang-orang dari Sekte semua melepaskan teknik mistik mereka. Semuanya menabrak Tuan Sekte Langit yang mendalam. Kesombongan dan kesombongannya telah membuat marah semua orang, menambahkan kata-katanya dan penampilan makhluk jahat. Semua orang telah memutuskan bahwa dia bersekongkol dengan makhluk jahat. Bang-bang-bang-bang Tuan Sekte Langit yang mendalam sedang diserang, dia dikelilingi oleh ledakan, meskipun kultivasinya sangat kuat, tetapi ada lebih dari 100 ribu ahli di bawahnya, bagaimana dia bisa mengabaikannya. Pada saat itu, Tuan Sekte Langit yang mendalam dihalangi oleh teknik mistis, dan tidak dapat bergerak maju. Melihat bahwa Tuan Sekte mereka sedang diserang, bagaimana mungkin orang-orang Sekte Langit yang mendalam menonton di samping. Satu persatu, mereka menyerbu kerumunan dan mulai berkelahi dengan Sekte lain. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran berdarah, pemandangannya sangat kacau. Di sebuah bukit di kejauhan, Suyun dan 20 makhluk jahat masih menonton, menyaksikan pertarungan dari sisi lain. Sekte Langit yang mendalam sedang sibuk. Makhluk jahat disamping tertawa dan berkata, dia dipanggil Cisie, dia bukan dari Istana Kaisar Jahat, tetapi adalah makhluk jahat yang baru direkrut dari Kota Raja Jahat, dan merupakan kultifator rilem bintang roh tahap kedua. Soverein King, apakah Anda akan berurusan dengan orang-orang yang disebut Sekte Langit Mendalam? Mengapa kita tidak mengambil tindakan, dan memanfaatkan kekacauan untuk membunuh pemimpin sekte mereka? Bagaimana menurutmu? Kultifator Spirit Star Rilem tahap kedua lainnya, Li Xie, angkat bicara. Dia memiliki fisik yang besar, dengan empat lengan, dan dikabarkan memiliki kekuatan tak terbatas, mampu merobek gunung. Saya benar-benar memiliki niat untuk membunuh Leng Xianwei di sini, hanya saja saya tidak tahu kultifasinya, dia sangat misterius, dan tidak pernah meninggalkan Sekte Langit yang mendalam, dan jarang berinteraksi dengan siapapun, dan saya tidak dapat melihat seberapa kuat dia, meskipun kekacauan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, saya tidak berani mengambil risiko. Setelah saya gagal, saya kemungkinan besar akan kehilangan hidup saya. Kata Su Yun. Di dalam kerumunan, Tuan Sekte Langit yang mendalam tampaknya telah memasuki keadaan sunyi, terlepas dari seberapa kuat teknik mistis yang menyerangnya, dia tidak mengerutkan kening, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan semua yang disebut pakar Spirit Star Rilem tidak berguna di depannya. Ketika telapak tangannya terbang keluar, tidak ada yang bisa menerimanya, dan teknik telapak tangannya sangat menakutkan, dia jelas memukul orang di depannya, tetapi semua keberadaan di sekitarnya terkena telapak tangannya, dan tingkat luka mereka adalah jauh lebih parah dari orang yang dipukul, dan mayoritas orang mati di bawah telapak tangannya. Tuan Sekte Langit yang mendalam tidak menahan diri sama sekali. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, dia telah menarik orang-orang ini untuk menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Sekte Langit yang mendalam akan begitu kejam, itu adalah hukuman mati yang lengkap, dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Memikirkan tentang banyak orang yang meninggal karena dia, Su Yun merasa agak bersalah, tetapi karena masalah yang ada, dia tidak dapat menghentikannya. Kultifasinya setidaknya pada tahap kedelapan dari alam bintang roh, saya khawatir kita bukan lawannya, ayo pergi. Su Yun berteriak, lalu pergi. Kekacauan di Sekte Langit yang mendalam berlangsung lebih dari sehari, dan akhirnya berakhir dengan mundurnya selusin Sekte. Kedua belah pihak telah menderita kerugian, dengan banyak korban, tetapi tanpa diragukan lagi, kolusi antara Sekte Langit yang mendalam dan makhluk jahat adalah fakta yang tak terbantahkan, dan tidak ada yang akan meragukannya. Belakangan, seluruh benua langit bela diri menjadi gempar. Sekte Langit Mendalam yang bergensi sebenarnya berkolusi dengan makhluk jahat. Tidak hanya itu, ketika Sekte yang dilukai oleh makhluk jahat datang untuk meminta penjelasan, mereka membunuh mereka. Meskipun selusin Sekte tidak sekuat Sekte Langit Mendalam, tetapi mereka memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Sekte besar lainnya, dan setelah menderita kerugian besar dari Sekte Langit Mendalam, berbagai Sekte mulai memanggil teman mereka dan bernegosiasi dengan Sekte lain. Makhluk jahat adalah eksistensi yang dilawan oleh orang-orang dari benua langit bela diri, dan Sekte Langit yang mendalam telah menjadi musuh seluruh benua langit bela diri. Beberapa hari kemudian, ketika Su Yun menerima berita tersebut, dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang menjadi seperti ini. Gelombang mungkin saya bisa mengipasi api, menambahkan bahan bakar ke api, dan membiarkan orang-orang dari benua langit bela diri langsung menyerang Sekte Langit yang mendalam, tidak peduli seberapa kuat penguasa Sekte Langit yang mendalam, dia tidak dapat melawan seluruh benua. Gelombang. Kemudian, tepat ketika Su Yun berpikir bahwa Sekte Langit yang mendalam berada di Jalan Buntu, seorang murid terbang ke platform Batu Giok dan menyampaikan pemanggilan Tuan Sekte ke Su Yun. Su Yun bertanya-tanya, dan menyadari bahwa itu bukan hanya dia, tetapi semua elit Sekte, tetua klan pengganti dan tetua klan, dan dari penampilannya, ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. 374. Itu masih pulau Batu Giok yang sama, tetapi jumlah orang yang hadir jauh lebih banyak dari biasanya. Yang mengejutkan Su Yun adalah bahkan Feng Ling Seng dipanggil. Gelombang sepertinya itu bukan acara biasa. Gelombang. Heh, Tuan Sli. Mata Feng Ling Seng tajam, dia segera melihat Su Yun yang telah terbang ke platform Batu Giok, dia tersenyum dan menyapanya sebelum berjalan mendekat. Penatua Feng. Su Yun tersenyum dan menjawab. Keduanya berdiri di sudut dan mulai mengobrol. Melihat itu, semua orang penasaran. Sejak kapan Sli memiliki hubungan yang begitu baik dengan Penatua Feng? Saya tidak yakin, tetapi seorang murid mengatakan bahwa Sli sering mencari Tuan Feng, mungkin dia baru saja memanjat pohon besar yaitu Tuan Feng. Di masa lalu, ketika saya berbicara dengan Tuan Feng, dia selalu bersikap dingin dan acuh-ta'acuh, bagaimana dia bisa berbicara dengan Sli. Elit dari sekte lain semuanya mulai berbisik. Namun keributan itu tidak berlangsung lama, lelaki tua yang memegang tongkat di depan altar berteriak, diam. Seluruh tempat itu sunyi. Leng Sian Wei yang berada di altar berbalik, mata yang mengesankan di bawah pita menatap semua orang dengan sungguh-sungguh. Apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini, kata orang tua itu. Leng Sian Wei menganggupkan kepalanya, lalu berteriak, apakah kalian semua memahami bahaya yang sedang dihadapi oleh sekte langit mendalamku? Suaranya yang mengesankan bergema di seluruh pulau Batu Giyok. Sekte langit mendalam kita telah dijebak dan dituduh berkolusi dengan makhluk jahat. Seseorang segera berteriak. Itu benar. Leng Sian Wei menganggupkan kepalanya, sekte langitku yang mendalam selalu benar, bagaimana kita bisa berkolusi dengan makhluk jahat. Tapi sebenarnya, kami benar-benar telah dijebak, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Tuhan ini dapat menebak bahwa dalam beberapa hari, semua sekte besar dan kecil di benua Beladiri Langit akan membentuk aliansi untuk menekan kita. Meskipun sekte langit yang mendalam sangat kuat, dengan lebih dari satu juta murid, dan dapat dikatakan sebagai sekte nomor satu di benua langit Beladiri, tetapi bahkan sekte nomor satu tidak dapat bersaing melawan seluruh benua, jadi saya telah memutuskan, untuk mengumpulkan semua kekuatan sekte langit yang mendalam dan menyerang istana abadi awan suci, dan merebut sukinger. Dengan mengatakan itu, semua orang terkejut. Bahkan Su Yun tertegun. Saya tahu bahwa banyak dari Anda ingin bertanya, mengapa kita merebut kinger pada saat yang genting seperti itu? Izinkan saya memberitahu Anda. Alasannya sederhana, tujuannya adalah untuk menyelesaikan formasi kuno dari sekte langit mendalam saya. Formasi ini sangat besar, dan membutuhkan waktu hampir seribu tahun untuk menyelesaikannya, dan setelah selesai, kami akan mengadakan upacara, dan langkah terpenting dalam upacara tersebut adalah kinger, dia adalah reinkarnasi dari makhluk maha kuasa, dan memiliki fisik-dewa fisik ini sangat langka, dan di dunia saat ini, hanya dia yang dapat memfasilitasi penyelesaian upacara, dan setelah upacara selesai, di seluruh benua langit bela diri, sekte langit mendalam saya tidak akan takut pada siapapun. Jadi, merebut kinger adalah satu-satunya cara bagi sekte langit yang mendalam untuk bertahan hidup. Kata-kata ini masih mengejutkan banyak orang, tapi yang lebih mengejutkan adalah Su Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa tekanannya pada sekte langit yang mendalam akan menyebabkan Tuhan sekte langit yang mendalam mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, dan berencana untuk menyerang istana abadi awan suci dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, itu benar-benar menyimpang dari ekspektasi awalnya. Manusia melamar, tapi Tuhan yang menentukan. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berniat melakukan ini? Pria tua dengan kruk itu berbalik dan bertanya dengan wajah kaget. Yang mulia ini telah membuat keputusannya, dan tidak akan mengubahnya. Tapi jika kita jujur dan tulus dalam bernegosiasi dengan sekte lain, bukankah kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik? Jika kita menyerang istana abadi awan suci pada saat genting seperti itu, maka kita tidak akan dapat menghapus kejahatan berkolusi dengan makhluk alam jahat. Selain itu, jika sekte lain mendukung istana abadi awan suci pada saat seperti itu, apa yang dapat kita lakukan? Jujur dan ikhlas, apakah kita punya bukti untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Kami sudah dijebak, pihak lain sudah melakukan persiapan, dan kondisi apapun merugikan kami, apalagi kami tidak punya banyak waktu, kami tidak perlu berpikir terlalu banyak, kami akan mengadopsi strategi secepat kilat, dan segera mengambil tindakan, membobol istana abadi awan suci, kalian semua akan langsung membunuh kinger, tapi ingat, kamu harus meninggalkan mayatnya utuh, dan membawa kinger kembali ke sekte langit mendalam, dan bertahan selama tiga hari, setelah upacara selesai, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sekte langit yang mendalam kami. Dan kami akan menjadi penguasa benua ini, apakah Anda mengerti? Leng Sian Wei berkata dengan tegas. Orang-orang di bawah ragu-ragu, itu adalah langkah yang sangat berisiko, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan diserahkan kekutukan abadi. Yang mulia, jika kami gagal, saya khawatir bahwa sekte langit yang mendalam kita akan sepenuhnya terhapus dari benua bela diri langit, dapatkah Anda mempertimbangkan kembali? Orang tua itu masih merasa itu tidak pantas, dan dengan bijaksana menangkupkan tinjunya dan berkata. Tetapi bujukannya tidak berpengaruh apapun, Tuan Sekte Langit yang mendalam melambaikan tangannya, dan berkata dengan amarah yang cemberut, siapapun yang tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini akan diusir dari Sekte Langit yang mendalam. Kalian semua dapat membuat keputusan sekarang, apakah kamu ingin pergi atau tinggal, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah kata-kata ini, ada keheningan singkat di aula. Tapi dengan sangat cepat, seseorang berdiri. Itu adalah murid elit yang baru dipromosikan, untuk menggantikan posisi murid elit yang mati, bernama Ye Ming, yang baru saja naik ke tahap ke-10 dari alam Jiwaroh. Dia berjalan dan membungkuk kepada Tuan Sekte Langit yang mendalam, lalu berbicara dengan ekspresi tegas, yang mulia, tindakan Anda benar-benar kurang pertimbangan, Sekte Langit yang mendalam saya selalu benar, dan pasti tidak akan berkolusi dengan makhluk jahat. Tetapi untuk Sukinger, Anda ingin menyerang Istana Abadi Awan Suci tanpa membedakan antara benar dan salah. Jika Anda melakukan itu, maka kami tidak punya pilihan selain menuduh Anda, dan pada saat itu, kami semua akan menjadi pendosa dari benua bela diri langit. Jika yang mulia bersih keras, maka Ye Ming hanya dapat meninggalkan Sekte Langit yang mendalam. Dengan itu, dia mengeluarkan lencana elit Sekte dari pinggangnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah, dia menangkupkan tinjunya ke arah Leng Xianwei, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Apakah menurutmu Sekte Langit yang mendalam adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Mata Leng Xianwei mengungkapkan kilatan dingin, dia tiba-tiba mendengus, dia mengangkat tangannya dan meninju udara, sinar cahaya pelangi mekar dari tinjunya, langit tampak beresonansi dengan cahaya pelangi, dan cahaya pelangi ditembakkan ke arah pria. Sebuah rangan keluar, kepala Ye Ming sepertinya mengalami pukulan berat, itu runtuh lebih dari setengahnya, dia langsung jatuh ke tanah, kulit di sekujur tubuhnya terkoyak, dia terengah-engah dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia akan mati, dan yang lebih mengejutkan adalah dia hanya memiliki 10% dari kultifasinya yang tersisa. Melihat itu, orang-orang di Pulau Giok langsung merasakan jantung mereka melonjak, wajah mereka menjadi pucat pasi. Kultifasi Anda diberikan kepada Anda oleh sekte langit yang mendalam, selama bertahun-tahun, sekte langit yang mendalam telah menyediakan untuk Anda dan membesarkan Anda, mereka telah menunjukkan kepada Anda kebaikan yang besar, jika Anda ingin pergi, maka tinggalkan semua kultifasi itu. Sekte langit yang mendalam telah menganugerahkan kepadamu. Leng Xianwei mendengus, lalu melambaikan tangannya, buang mereka. Iya, iya pak, kedua elit itu menjawab dengan suara gemetar dan berjalan menuju Ye Ming yang setengah mati. Metode seperti itu benar-benar mengintimidasi semua orang yang hadir. Apakah ada orang lain yang ingin meninggalkan sekte langit yang mendalam? Maju, Leng Xianwei memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Leng Xianwei menganggup puas, dan berkata, kalian semua, segera pergi dan besiaplah, kumpulkan para murid, atur pasukan, untuk mencegah berita bocor, kita akan bergerak besok sore. Langsung ke istana abadi awan suci. Iya, suara keras dan jelas bergema di seluruh pulau batu Giok. Orang-orang di pulau Giok mulai pergi. Su Yun mengepalkan tangannya rat-rat, niat dingin berkedip di matanya. Sepertinya ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk sekte langit yang mendalam. Feng Ling Seng tersenyum, dan menepuk pundak Su Yun, Sli, kenapa kamu cemberut? Kenapa? Apakah kamu tidak ingin pergi? Tidak, aku baik-baik saja. Keadaan pikiran Su Yun berantakan, dia tersenyum dan meninggalkan pulau batu Giok sendirian. Melihat itu, Feng Ling Seng menjadi curiga. Feng Ling Seng. Saat itu, Leng Xianwei yang berada di altar berteriak. Feng Ling Seng terkejut, dia berbalik dan tersenyum pada Leng Xianwei, pemimpin sekte, apakah Anda memiliki instruksi? Meskipun kultifasimu telah menurun, tetapi kamu masih sangat kuat, aku akan memberimu misi penting untuk operasi istana awan suci. Bisakah Anda berjanji untuk menyelesaikannya untuk saya? Leng Xianwei berkata dengan ekspresi tegas. Jika kamu serius, ini akan menjadi hal terakhir yang bisa kulakukan untuk sekte langit yang mendalam. Setelah ini, aku akan meninggalkan sekte langit yang mendalam. Saya akan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Feng Ling Seng berkata dengan acuh tak acuh. Tentu, Leng Xianwei menganggupkan kepalanya. Bagus. Feng Ling Seng mengungkapkan senyum lembut, lalu, apa misinya? Titik. Titik. Di dalam platform Giyok, Su Yun memegang kalung umbra dan dengan cepat menghubungi Grid Oscar. Menguasai, suara Grid Oscar muncul di benaknya. Sekte langit yang mendalam akan menyerang istana abadi awan suci. Pemimpin sekte akan berangkat besok, segera mengumumkan masalah ini kepada dunia, dan meminta berbagai sekte untuk segera memperkuat istana abadi awan suci. Su Yun berkata dengan lembut. Apa? Grid Oscar terkejut. Cepat ambil tindakan. Su Yun berteriak, tambahkan sedikit minyak dan cuka, katakan bahwa sekte langit yang mendalam telah mencapai kesepakatan dengan makhluk jahat, dan akan segera memulai rencana mereka untuk menelan seluruh benua. Istana abadi awan suci adalah langkah terpenting mereka, dan begitu istana abadi awan ilahi ditembus, benua langit bela diri akan jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu benar? Omong kosong, itu semua omong kosong, tapi kita perlu membiarkan berbagai sekte merasakan bahaya, jika tidak, mereka akan berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka, bukankah itu sia-sia? Ya, bawahan ini akan segera melakukannya. Ya. Su Yun melepaskan kalung umbra, lalu mengeluarkan lencana raja berdaulat dan menghubungi Mingnan. Kirim semua ahli terkuat dari kota raja jahat dan istana kaisar jahat. Saat ini, ada dua belas pintu void, Tuan, saya hanya bisa mengirim 24 makhluk jahat untuk membantu Anda. Menambahkan yang saya miliki di sini, itu akan menjadi 44, itu sudah cukup. Su Yun menganggupkan kepalanya. Aku akan pergi dan menghubungi mereka, dalam setengah jam, Tuan, tolong buka koordinat lencana raja berdaulat. Baiklah. Su Yun menganggupkan kepalanya dan menyimpan lencana, dia segera meninggalkan platform batu giyok dan bergegas keluar dari sekte langit yang mendalam. Tidak perlu baginya untuk terus tinggal di sekte langit yang mendalam, karena Leng Xianwei telah mencapai langkah ini, maka dia harus mempertaruhkan semuanya pada satu langkah ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Leng Xianwei menyentuhnya. Divine Cloud Asgard, tetapi hanya dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat melawan sekte sebesar itu, sehingga dia harus meminjam kekuatan dari Divine Cloud Asgard. Setelah Su Yun meninggalkan sekte langit yang mendalam, dia menemukan gunung yang sunyi dan mengaktifkan lencana raja yang berdaulat, memanggil 24 makhluk jahat. 15 Ahli Spirit Star Realm tahap pertama, 9 Ahli Spirit Star Realm tahap kedua, 24 diantaranya termasuk Kuang Yuxie dan Kuang Dongsang. Menguasai 24 makhluk jahat berbaris dan berlutut untuk menyambut Su Yun. Tidak perlu formalitas. Su Yun melihat ke 20 makhluk jahat di sampingnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke Istana Abadi Awan Ilahi dulu. 375 40 lebih makhluk alam jahat, mayoritas dari mereka adalah ahli alam bintang roh, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai puncak keberadaan di benua bela diri langit dan cukup untuk dengan mudah menghancurkan sekte berukuran menengah. Jika hubungan antara alam jahat dan benua langit bela diri dibuka, makhluk jahat dan manusia dapat dengan bebas masuk dan keluar. Dengan kekuatan Kota Raja Jahat dan Istana Kaisar Jahat, Su Yun tidak perlu mencari bantuan dari siapapun dan bisa langsung menghancurkan sekte langit yang mendalam, tidak peduli seberapa kuat Leng Xian Wei, dia tidak akan takut. Namun, karena keterbatasan alam, dia hanya bisa menggunakan pintu void untuk memindahkan beberapa ahlinya. Ini membuat Su Yun sangat tidak berdaya. Dengan sangat cepat, dia tiba di bagian paling timur laut. Su Yun mengaktifkan mata dewa skala surgawi dan samar-samar melihat pulau Buram di laut. Di tengah pulau berdiri sebuah gerbang baja besar yang sangat menarik perhatian. Ini seharusnya menjadi pulau tempat Istana Abadi Awan Suci berada. Su Yun berpikir, lalu berbalik dan berbicara kepada orang jahat di sampingnya, kalian semua tunggu di sini, aku akan pergi ke Istana Abadi Awan Suci. Iya. Makhluk jahat menangkupkan tinju mereka dan berteriak. Su Yun mengacungkan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan menginjaknya untuk terbang, terbang mendekati permukaan laut menuju pulau tempat Divine Cloud Immortal Palace berada. Kecepatan pedang terbang sangat cepat dan pedang ki menggulung permukaan laut menimbulkan gelombang besar. Tidak lama kemudian, dia mendekati pulau itu. Dentang. Saat itu, Su Yun tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Dia mundur beberapa meter, dan tubuhnya kesakitan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat penghalang merah muda besar di depannya. Penghalang itu sangat besar sehingga hampir menutupi seluruh pulau. Sungguh penghalang yang kuat, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Su Yun mengerutkan kening. Siapa yang berani menerobos masuk ke Istana Abadi Awan Suci? Suara wanita yang renyah melayang dari jauh, dan seorang wanita yang mengenakan gaun biru panjang terbang mendekat. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, memegang pedang panjang di tangannya. Dia menatap Su Yun dengan waspada. Melihat itu, Su Yun segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Su Yun, saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Master Istana Sekte Anda yang terhormat. Saya harap wanita ini dapat menyampaikan pesan tersebut. Su Yun, siapa Su Yun? Saya belum pernah mendengar tentang dia, Tuan Istana sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk melihat Anda, dan Tuan Istana kami bukanlah seseorang yang dapat Anda temui kapanpun Anda mau. Terakhir kali seseorang dari Sekte Langit yang mendalam datang, Istana Tuhan tidak bertemu dengannya. Cepat dan pergi, jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Setelah mengatakan itu, wanita itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Merindukan, merindukan, Su Yun berteriak beberapa kali, tetapi pihak lain mengabaikannya. Orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci memang lebih arogan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba berbalik dan melompat dari pedang darah Scarlet Mistik Abadi, lalu membentuk seni pedang dengan kedua tangannya, menyebabkan pedang darah Scarlet Mistik Abadi menembak ke arah penghalang seperti misil. Sial! Suara renyah terdengar, dan gelombang riak muncul di penghalang merah muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat hal tersebut, ekspresi wanita yang akan pergi itu langsung berubah dan dia berteriak dengan cemas. Nona, tolong bantu saya menyampaikan pesan. Saya punya masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Jika Anda tidak mengizinkannya, saya hanya bisa memaksa masuk. Su Yun menarik tangannya dan menatapnya dengan tenang. Orang-orang sekte langit yang mendalam akan segera tiba, dan situasinya mendesak. Dia tidak peduli tentang hal lain. Wanita itu tampak marah dengan tindakan Su Yun, dan segera meletakkan tangannya di pinggangnya dan meraung, kamu. Huff, Anda yakin mampu? Baiklah, jika Anda dapat memecahkan penghalang ini, saya akan memberitahu Master Asgard dan membiarkan Anda bertemu dengannya. Mendengar itu, Su Yun mengungkapkan senyum senang, Nona, kau lah yang mengatakannya. Penghalang ini secara pribadi dibuat oleh Master Istana, meskipun sudah bertahun-tahun, masih sangat kokoh, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jika kamu ingin menghancurkan penghalang ini, kamu sedang bermimpi. Wanita itu memeluk dadanya dan mendengus. Tapi di detik berikutnya, sarung pedang raksasa di belakang Su Yun tiba-tiba melepaskan sejumlah besar pedang terbang. Mereka bergerombol rapat, seperti belalang, mereka membumbung tinggi dan menari di udara, membentuk lingkaran raksasa. Kemudian, salah satu pedang terbang dengan keras menabrak penghalang, menusuk titik merah yang telah diserang oleh pedang darah merah mistik abadi. Dentang. Penghalang itu tidak bergerak, dan bahkan tidak ada riak. Wanita itu tertawa meremehkan. Namun, pedang itu tidak terbang keluar, tetap berada di titik merah dan tidak bergerak. Tiga pedang lagi terbang keluar dari lingkaran dan menusuk ke arah penghalang, tetapi mereka tidak menembus titik merah, tetapi gagang pedang. Dentang-dentang-dentang. Gagang pedang diblokir oleh tiga pedang terbang. Ledakan. Suara keras keluar dari penghalang, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ini belum selesai. Su Yun melambaikan tangannya lagi. Pedang terbang lainnya melesat keluar dari lingkaran pedang dan menusuk ke depan. Lalu 27 pedang lagi. 81 pedang. 243 pedang. Titik. Seperti piramida, pedang terbang terus membombardir, lapis demi lapis, dan kekuatan masing-masing pedang ditanamkan sepenuhnya ke ujung pedang di bagian paling depan. Tidak ada yang bisa memperkirakan aura menakutkan dan tajam seperti apa yang dilepaskan dari ujung pedang. Pemandangan yang begitu agung menyebabkan wanita itu tercengang. Gelombang apa teknik pedang kekaisaran ini? Gelombang. Akhirnya. Retakan. Suara indik telinga keluar. Penghalang itu rusak, dan seratus pedang menembus lubang raksasa. Su Yun mengayunkan tangannya, dan semua pedang terbang kembali ke sarung pedang. Dia menginjak pedang darah merah mistik abadi dan terbang ke dalam lubang, berjalan di depan wanita itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona, tolong cepat bawa aku menemui Tuan Istana. Wanita itu sadar kembali setelah beberapa lama, sarafnya melonjak, dan dia menganggupkan kepalanya dengan kaku, ini bagus, tapi. Tapi apa? Tapi kamu memecahkan penghalang pesona, aku khawatir Tuan Istana akan menyalahkanmu. Wanita itu berkata dengan susah payah. Huh, itu masalahmu, bukankah kamu ingin aku melakukan itu? Kata Su Yun dengan tatapan polos. Kakamu, jangan bicara omong kosong. Mengapa saya berbicara omong kosong? Su Yun tersenyum, dan mengeluarkan berlian berkilauan seperti batu dari pinggangnya, dan melambaikannya di depan wanita itu. Apakah kamu mengenali ini? Merekam kristal, itu dapat merekam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Saya merekam semua yang Anda katakan tadi. Anda. Penghalang pesona ini bukan lelucon, karena kamu ingin aku melakukan itu, aku pasti harus menahan diri. Rubah licik. Wanita itu sangat marah, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa terus mempersulit Su Yun, dan hanya bisa dengan patuh membawanya ke Istana Abadi Awan Suci. Istana Abadi sangat indah, ia memiliki sesuatu yang mirip dengan Sekte Langit Yang Mendalam, yang merupakan Pulau Terapung, tetapi Pulau Terapung di Istana Abadi bukanlah tempat pelatihan untuk petinggi sekte, tetapi berbagai bangunan dari Istana Abadi Awan Suci. Hirarki sekte di sini tidak dianggap ketat, karena banyak tempat dapat diakses oleh para murid, dan banyak tempat pelatihan digunakan bersama. Pulau Terapung dihubungkan oleh sebuah jembatan, Su Yun dibawa ke salah satu pulau oleh wanita itu, dan kemudian melangkah ke jembatan menuju struktur seperti Istana Raksasa di tengahnya. Saat itu, dua wanita muda berjubah kuning muncul di ujung jembatan, mereka melihat kedua orang yang berjalan mendekat, dan wanita muda di sebelah kanan berbicara, Saudari Junior Sang, Guru sudah tahu tentang apa yang terjadi di luar pesona penghalang, Tuan ingin kami membawanya ke Istana Suci, dan menghukumu menghadap tembok selama lima jam. Ah! Mendengar itu, wanita itu merasa dirugikan, saya tidak melakukan apa-apa. Kamu menghasutnya untuk memecahkan penghalang pesona, bagaimana itu bukan kejahatan. Hukuman Tuan sudah sangat ringan, cepat pergi. Wanita muda itu berkata, lalu menatap Suyun, berbalik dan berjalan menuju Istana Suci, ikuti aku. Suyun menatap mereka berdua, lalu mengikuti. Berjalan ke Istana Suci dengan dua wanita muda, dia melihat sekeliling, Istana Suci sangat sunyi dan elegan, semua kursi terbuat dari dupa, dinding dan lantainya tidak memiliki dekorasi, bahkan tidak ada diagram susunan, tetapi sederhana itu, semakin memberi orang perasaan aneh. Ada total tiga orang di Istana Suci, dan di atas duduk seorang wanita muda mengenakan jubah merah muda, rambutnya disisir menjadi sanggul terbang abadi, dia sangat imut, rambutnya merah muda, penampilannya sangat indah, penuh pesona, dia duduk dengan malas, tangan kecilnya bertumpu pada wajahnya yang putih dan indah, sepasang mata yang cerah dengan santai menatap orang yang masuk. Di sampingnya adalah wanita muda dengan dua kuncir kuda, Chu Yuekian, melihat orang yang masuk, mata Chu Yuekian berbinar, dia hendak berdiri dan berbicara, tetapi gadis yang duduk di sampingnya sudah berlari, dan melompat ke dalam pelukan orang tersebut. Orang ini adalah Su King Er. Tuan muda, Su King Er memeluk Su Yun dengan erat, matanya berkaca-kaca, dia sangat bahagia. King Er, kita bisa bicara nanti, tuanmu ada di sana, jangan kasar. Su Yun membelai kepala King Er, dan tersenyum. King Er menganggupkan kepalanya dan mundur ke samping. Melihat itu, dua wanita muda yang membawa Su Yun ke Istana Suci berbicara, Tuan, saya telah membawanya ke sini. Iya, kalian bisa pergi dulu. Iya. Kedua wanita muda itu menjawab, lalu mundur ke pintu dan berdiri di kiri dan kanan. Salam, senior. Su Yun menangkupkan tinjunya. Senior. Saya tidak berani, ini pertama kalinya Anda datang ke Istana Keabadian Awan Suci saya dan Anda telah menghancurkan penghalang pesona Istana Keabadian saya. Su Yun, setelah bertahun-tahun mengunjungi Istana Keabadian Awan Suci, Anda satu-satunya yang berani untuk melakukannya. Sangguan Mei yang mendengus, bibirnya yang lembut melengkung saat dia berkata. Bukankah itu aturan Sekte Bangsawanmu? Saya meminta untuk bertemu nyonya di luar pulau, dan murid Sekte Bangsawan Anda mengatakan bahwa jika mereka dapat memecahkan penghalang pesona, mereka akan membiarkan saya bertemu dengan nyonya Sekte Bangsawan Anda. Saya pikir itu adalah tradisi Sekte Bangsawan Anda, tetapi tidak, jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap senior akan memaafkan saya. Maafkan saya. Su Yun tertawa dan segera menangkupkan tinjunya. Kau ingin melihat ibuku, Su Yun, meskipun kultifasimu tidak buruk, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat ibuku, melihatku saja sudah cukup. Sangguan Mei yang berkata dengan tenang. Meski apa yang dia katakan sangat masuk akal, Su Yun masih tidak senang saat mendengarnya. Gelombang pelacur kecil ini, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan memberinya pelajaran. Gelombang. Su Yun, untuk apa kamu di sini? Sangguan Mei yang menguap dan bertanya. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menjadi serius, dan berkata, saya di sini untuk mengingatkan Sekte Mulia Anda untuk berjaga-jaga, saya telah menerima berita bahwa Sekte Langit yang mendalam telah mengumpulkan beberapa ratus ribu orang dan sedang menuju ke arah Dewa Awan Suci. Istana, dengan maksud untuk menyerangnya. Mendengar itu, mata Sangguan Mei yang mengungkapkan ekspresi keheranan, Sekte Langit yang mendalam begitu berani. Mereka telah berangkat beberapa hari yang lalu, saya percaya bahwa mereka akan mencapai Istana Abadi Awan Suci dalam beberapa hari. Sangguan Senior, kita tidak punya banyak waktu, tolong buat persiapan. Tujuan mereka adalah King Air. Itu benar. Heh, itu benar, jika bukan karena King Air, kamu tidak akan datang ke sini. Sangguan Mei yang tersenyum, lalu melambaikan tangannya, baiklah, aku akan meminta orang untuk mengatur tempat tinggalmu, kamu bisa tinggal di sini dan menemani King Air. Adapun Sekte Langit yang mendalam, Anda tidak perlu khawatir, mereka hanyalah Sekte Gunung Kecil, saya tidak menempatkan mereka di mata saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.